Nah ini buah nangka ya pemirsa Saya akan memakannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Semoga kabarnya dalam keadaan baik Amin Kali ini saya mau mempertunjukkan Makan buah nangka Ini sehabis mengiram tanaman Saya sudah tidak sabar Dengan lahapnya enak ya Padahal masih pagi ini Karena saking capeknya ya Habis menyiram-nyiram tanaman Saya makan saja Ada buah nangka Ya di atas Ya di atas rumah ya Makan buah nangka Sambil menikmati Suasana Cerahnya pagi Cerahnya pagi Gaya ini Serem liwing anginnya ya Dengan sepoi-sepoi Ya secuk sekali Enak nih pemirsa Sampai tidak berasa ini Manisnya juga Sampai ke Ubun-ubun Jadi panasnya itu Sampai tidak berasa ini pemirsa Saking manisnya ya Manis banget nih Enak pemirsa Tapi bijinya ini Betonnya ya Beton maksudnya Beton biji nangka kan namanya beton itu Ini kecil sekali nih Nggak tahu itu macam nangkanya apa ya Paling yang membedakan Kalau nangka yang Aromanya Aromanya wangi banget Kan si pedak ya Kalau ini Nangka yang biasa ya Yang kita makan ya Cuman bentuknya yang nangka Yang bentuk kecilnya ini Bukan yang Ada nangka yang Bentuknya besar-besar Tuh enak banget tuh pemirsa Katanya Mantap Selain itu Di dalam nangka ini Ternyata Terdapat beberapa manfaat Ya Untuk Tubuh Untuk kesehatan tubuh kita ya Pemirsa Sebelum saya mengulaikan Apa saja Beberapa manfaat Kesehatan Untuk tubuh kita ya Sebaiknya Jangan lupa Like Subscribe Dan Commentnya ya Pemirsa Juga sharenya Silahkan Monggo Karena ada beberapa Manfaatnya yaitu Dapat Memperbaiki Pencernaan Dapat Membantu Kesehatan Pencernaan Pada tubuh kita Pemirsa Kemudian Vitamin A Yang terkandung Pada Buah nangka ini Mendukung Kesehatan Mata Jadi Mata kita juga Jadi Mending lagi ya Seger lagi Karena ada kandungan Vitamin A nya Lalu Vitamin C Pada buah nangka Mampu Meningkatkan Aktivitas Enzim Antioxidan Apa itu Aktivitas Enzim Tersebut Dapat Mampu Mencegah Melawan Ya Atau melawan Ya Angker Pada tubuh kita Kemudian Pada buah nangka Tersebut Mengandung Beberapa Protein Yang dapat Yang dapat Mampu Mengontrol Kadar gula Dalam darah kita Gitu Pemirsa Kemudian Kandungan Jat Ya Kandungan Jat besinya Dalam buah nangka Tersebut Dapat Membantu Mencegah Anemia Ya Dan Meningkatkan Sirkulasi Dara Dalam tubuh Ya Bagus kan Tapi Ngomong Ngomong Sepertinya Saya Laper Apa doain Ya Sampai Lupa Bener-bener Lupa Ini Panas Tapi Panas Seger Jadi Seger Di otak Di mulut Makin Enak Manis Banget Pemirsa Nangka Itu Saya Lagi Makanya Kalian Juga Boleh Menikmati Buah Di pagi Hari Buah Apa Apa Yang Baik Ya Meskipun Baik Jangan Terlalu Berlebihan Karena Makan Berlebihan Itu Kurang Bagus Atau Tidak Baik Untuk Tubuh Kita Untuk Kesehatan Tubuh Kita Secukup Sajalah Saya Lanjutkan Pemirsa Bahwasannya Buah Nangka Ini Pun Baik Untuk Anak Anak Ya Maksudnya Untuk Perkembangan Anak Karena Dapat Menjaga Kesehatan Tulang Jadi Tulangnya Makin Kuat Nah Kandungan Vitamin C Dan Vitamin A Yang Terdapat Pada Buah Nangka Tersebut Dapat Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh Pemirsa Dan Melindungi Dari Infeksi Bakteri Dan Virus Ya Itulah Karena Mengandung Aktivitas Enzim Antioksidanya Yang aktif Jadi Penting Untuk Pencegah Kanker Itu Ya Ada Vitamin C Dan Vitamin A Tersebut Wah Saya Makin Enjoy Saja Ini Pemirsa Diiringin Semriwing Semriwing Angin Ya Kumput Di depan Saya Pun Ikut Merasakan Ya Senangnya Saya Menikmatin Makan Apa Ini Buah Nangka Yang Manis Lezat Dan Segar Ya Penuh 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 sensasi Di Dalam Mulut Itu Saya Tidak Mau Berhenti Mengunyak Mengunyak Ya Kalau Tidak Punya Dengan Lembut Saya Itu Susah Untuk Penelanya Ya Pemirsa Karena Buah Nangka Ini Termasuk Buah Yang Harus Bener Bener Kita Punya Biar Nggak Kelolotan Bahasa Jawaban Itu Kelolotan Apa Di Leher Gitu Karena Harus Lembut Dan Sang Beton Itu Atau Biji Nangka Ini Bisa Kita Rebus Ya Kita Masak Setelah Matang Biasanya Kita Nikmatin Dengan Temennya Yaitu Sang Kopi Ya Mantep Biar Biasanya Dihidangkan Pas Sore Sore Apa Di Malam Malam Hari Sambil Apa Nyemilin Itu Biji Nangka Ya Kalau Ini Nangkanya Yang Buah Agak Besar Bijinya Itu Besar Biasanya Kita Godok Nah Karena Ini Kebetulan Buah Bijinya Kecil Dan Buah Sedang Kecil Kecil Jadi Saya Sepertinya Enggak Saya Godok Nah Informasi Selanjutnya Yaitu Kalium Dalam Buah Nangka Sangat Efektif Untuk Mengurangi Kemungkinan Ada Penyakit Jantung Karena Bisa Menurunkan Apa Tekanan Darah Pemirsa Ternyata Waduh Bagus Juga Ya Tetap Aja Kita Ingatkan Walaupun Bagus Ya Gak Boleh Sampai Berapa Bungkus Kita Makan Nah Sepertinya Saya Akan Menyisakan Beberapa Buah Saja Ya Pemirsa Pemirsa Untuk Menemani Di Siang Hari Nanti Saya Buat Es Apa Ya Es Teler Ya Biasanya Itu dia Jadi Kita Menyerempet Es Teler Ya Saya Teringat Jadi Isinya Es Teler Itu Ya Bahan Tokoknya Ya Buah Nangka Ya Pemirsa Ya Bisa Kita Potong Potong Kecil Lalu Ditemenin Dengan Alpukat Biasanya Dengan Diaduk Apa Dengan Susu Yang Kentar Dikasih Es Yang Segar Ya Kalau Boleh Dikasih Sirup Boleh Untuk Kewarnanya Ya Itu Pasti Segar Banget Dih Makan Di Siang Hari Yang Panas Lalu Buah Nangka Pun Bisa Kita Olah Menjadi Dodol Nangka Yang Saya Tahu Ya Cukup Sekian Saja Informasinya Dari Saya Pemirsa Mohon Maaf Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye